Sistem Tanaman Jajar Legowo, atau Jarwo, dalam budidaya tanaman jago. Untuk meningkatkan produksi persatuan lahan, maka teknis budidaya harus menerapkan semua aspek inovasi, dan teknologi terkini. Salah satunya adalah meningkatkan populasi persatuan luas lahan, dan mempercepat terjadinya penanaman. Untuk itu dalam pembahasan kali ini, kita akan fokus membahas masalah sistem tanam, yaitu sistem tanam jajar legowo, atau Jarwo. Mengingat, dalam budidaya tanaman jagung, komponen sistem tanam, melalui pengaturan jarak tanam diperlukan, untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Teknologi ini diperlukan, untuk mendapatkan tingkat populasi yang optimal, mempermudah dalam perawatan, mendapatkan efek tambahan pakan, mengurangi kompetisi mendapatkan unsur hara antar tanaman, serta memaksimalkan penerimaan sinar matahari ke tanaman, sehingga proses fotosintesis dapat maksimal. Sistem tanam jajar legowo, adalah pola bertanam yang berselang-seling antara dua, atau lebih. Di mana untuk tanaman jagung, merupakan pengembangan dari budidaya tanaman padi. Istilah legowo diambil dari bahasa Jawa, yaitu berasal dari kata lego, yang berarti luas, dan dowo, berarti memanjang. Baris tanaman, dua, atau lebih, dan baris kosongnya, setengah lebar di kanan dan di kirinya, disebut satu unit legowo. Bila terdapat dua baris tanam per unit legowo, maka disebut legowo 2 banding 1, sementara jika tiga baris tanam per unit legowo, maka disebut legowo 3 banding 1, dan seterusnya. Penerapan sistem legowo pada tanaman jagung lebih diarahkan pada, 1. Meningkatkan penerimaan intensitas cahaya matahari pada daun, dan diharapkan hasil asimilat, atau fotosintat, meningkat sehingga pengisian biji dapat lebih maksimal. 2. Memudahkan pemeliharaan tanaman, terutama penyiangan gulma, dan pembumbunan, baik secara manual maupun dengan herbicida. 3. Juga akan mempercepat dan memudahkan, proses pemupukan, maupun sanitasi area dan mengatur pemberian air, atau drainase. 4. Memudahkan penanaman untuk pertanaman kedua, dengan sistem tanam sisip, yang dilakukan dua minggu sebelum pertanaman pertama dipanen. Khusus untuk wilayah potensial penanaman jagung dua kali berturut-turut, sehingga menghemat periode pertumbuhan tanaman di lapangan. Menentukan jarak tanam, dalam sistem jajar legowo. Penambahan jumlah tanaman atau populasi menjadi basis dan dasar pemikiran sistem tanam jajar legowo, sehingga penentuan jarak tanam, menjadi sangat penting. 1. Sistem tanam jajar legowo, 2 banding 1. Terdapat 4 jarak tanam, yaitu A. 90 x 50 x 20 cm, untuk 1 benih per lubang tanam. Di mana, jarak antar legowo 90 cm, jarak baris dalam 1 unit legowo 50 cm, dan jarak tanaman dalam barisan 20 cm. B. 100 x 40 x 20 cm, untuk 1 benih per lubang tanam. Di mana, jarak antar legowo 100 cm, jarak baris dalam 1 unit legowo 40 cm, dan jarak tanaman dalam barisan 20 cm. C. 90 x 50 x 40 cm, untuk 2 benih per lubang tanam. Di mana, jarak antar legowo 90 cm, jarak baris dalam 1 unit legowo 50 cm, dan jarak tanaman dalam barisan 20 cm. 2 benih per lubang tanam. D. 100 x 40 x 40 cm, untuk 2 benih per lubang tanam. Di mana, jarak antar legowo 100 cm, jarak baris dalam 1 unit legowo 40 cm, dan jarak tanaman dalam barisan 40 cm. 2 benih per lubang tanam. 2. Sistem tanam jajar legowo, 3 banding 1. Terdapat 2 jarak tanam, yaitu A. 90 x 40 x 40 x 20 cm, untuk 1 benih per lubang tanam. Di mana, jarak antar legowo 90 cm, jarak baris dalam 1 unit legowo 40 cm, dan jarak tanaman dalam barisan 20 cm. B. 90 x 50 x 40 x 20 cm, untuk 2 benih per lubang tanam. Di mana, jarak antar legowo 90 cm, jarak baris dalam 1 unit legowo 40 cm, dan jarak tanaman dalam barisan 20 cm. 3. Sistem tanam jajar legowo 40 x 40 x 20 cm, untuk 1 benih per lubang tanam. Di mana, jarak antar legowo 100 cm, jarak baris dalam 1 unit legowo 40 dan 20 cm, dan jarak tanaman dalam barisan 20 cm. B. 100 x 40 x 40 x 20 x 20 cm, untuk 2 benih per lubang tanam. Di mana, jarak antar legowo 100 cm, jarak baris dalam 1 unit legowo 40 dan 20 cm, dan jarak tanaman dalam barisan 20 cm. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!